Sejumlah alutsista TNI Angkatan Laut siap digelar dalam Indodefense 2022. TNI Angkatan Laut terjunkan marinir bantu evakuasi korban banjir di Lampung. TNI Angkatan Laut di Lampung. TNI Angkatan Laut siap gelar alutsista dalam Indodefense 2022. Guna mengetahui kesiapan pelaksanaan pameran Indodefense 2022 yang akan digelar 2 hingga 5 November, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono serta Pejabat Tinggi Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut melihat secara langsung kesiapan di Pondok Dayung Tanjung Periuk di mana salah satu lokasi tempat pelaksanaan kegiatan pameran industri pertahanan terbesar se-Asia Tenggara yang akan menampilkan beberapa alutsista milik TNI Angkatan Laut. Kegiatan Indodefense ini akan dilaksanakan di tiga tempat yang berbeda yaitu Indomerin di Pondok Dayung, Jakarta Utara dan Indo Aerospace di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur serta International Exhibition di Ciekspo Kemayoran, Jakarta dengan berkolaborasi lebih dari 900 perusahaan bidang industri pertahanan baik dalam ataupun luar negeri. Prajurit Kopaska TNI Angkatan Laut memborong modali Duatlon Sindoro Sumbing, Wonosobo. Puncak acara kejuaraan nasional Sindoro Sumbing Duatlon yang merupakan kegiatan gabungan dari dua cabang olahraga yang dijadikan satu yaitu dengan berlari sejauh 5 km dan dilanjutkan bersepeda sejauh 20 km diikuti oleh ratusan atlet dari berbagai daerah di Indonesia salah satunya berasal dari atlet-atlet TNI Angkatan Laut. Gemeriahan lomba tersebut berhasil membuat atlet-atlet TNI Angkatan Laut bersemangat meraih kemenangan dan menyapu bersih dengan membawa medali juara satu yaitu Kopda Jeffrey Kabullah Dewa, Satko Paskako Armada II Surabaya dan juara dua Kopda Hari Rohman, Satko Paskako Armada I Jakarta pada kategori TNI Polri yang diikuti juara satu oleh Serda Basirun Satko Paskako Armada II Surabaya pada kategori Master 40. Peduli terhadap sesama, Komando Armada III melaksanakan bakti sosial dan kesehatan di Kabupaten Tambraw, Papua Barat. Sebagai wujud dari kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap sesama, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Komando Armada III melaksanakan bakti kesehatan dan bakti sosial di Distrik Sausapor, Kabupaten Tambraw, Papua Barat terjun secara langsung pangku Armada III Laksamana Muda TNI Irvansyah didampingi Ketua Daerah Celesna Sri Armada III Nyonya Yuwanita Irvansyah beserta rombongan aktif berkomunikasi secara langsung dengan warga. Kegiatan ini dilaksanakan di Taman Baca Sausapor dengan memberikan pelayanan kesehatan umum, kesehatan gigi dan sosialisasi screening calon prajuri TNI Angkatan Laut dan dilanjutkan dengan pemberian sembako serta perbaikan masjid dan gereja yang diharapkan mampu meringankan dan membantu masyarakat setempat. Gerak cepat, prajurit korps marinir bantu evakuasi korban banjir di pesawaran Lampung. Dengan curah hujan yang tinggi dan berpotensi mengakibatkan banjir di sejumlah titik bersamaan dengan kondisi air laut Teluk Wairatai yang mengalami pasang surut berdampak pada wilayah Padang Cermin. Lampung yang terendam beberapa dusun yaitu Banjarsari, Hayam, Rawatunggal, Turian, dan Gayau akibat banjir kiriman dari Sungai Wairatai. Dengan cepat menerjunkan langsung prajurit korps marinir wilayah Lampung dan tim siaga bencana bekerjasama dengan tim Basarnas Natar untuk membantu melaksanakan evakuasi warga setempat dengan menggunakan perahu karet di titik-titik yang hingga saat ini masih berpotensi mengalami rendaman air. Tingkatkan naluri tempur Prajurit Dislambair Kuarmada II melaksanakan renang selat Madura Prajurit Dinas Penyelamatan Bawah Air Kuarmada II wajib menjaga fisik dengan melaksanakan latihan secara rutin dan disiplin. Dengan hal tersebut, untuk itu, para prajurit Dislambair melaksanakan latihan renang militansi selat Madura dengan jargon kebut selat jarak tempuh 4.000 meter dengan menggunakan fin dan masker sebagai alat bantu yang dimulai dari dermaga Batu Boron Madura dan berakhir di dermaga Ponton Gurita Dislambair Kuarmada II. Yan Evizen berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalus Vefa, Jaya Mahe, Justru di Laut, Kita Jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.